Intro Selamat pagi apa kabar pemirsa Kembali Anju Sumsel hadir menjumpai Anda Hari di Selasa 26 Desember 2023 Selain 3 berita utama tadi Sejumlah informasi menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda Bersama saya Anggi Pradita Inilah Anju Sumsel selengkapnya Di informasi pertama pagi ini pemirsa Sedikitnya 47 gereja yang ada di Kabupaten Oki Sumatera Selatan Diberi penjagaan ketat oleh petugas gabungan Guna memastikan ibadah Natal berlangsung aman dan lancar Perayaan Natal di Kabupaten Oki dipastikan aman dan lancar Karena petugas gabungan baik dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan Dinkas telah diterjunkan Untuk pengamanan perayaan ibadah umat Kristiani Ada 47 gereja yang tersebar di Kabupaten Oki Semuanya dijaga ketat dan dalam pengawasan pengamanan polisi Bahkan bagi daerah yang dianggap perawan diberikan pengamanan ekstra dengan penambahan personil Setiap gereja yang ada disiagakan personil selama ibadah berlangsung hingga selesai Dengan demikian diharapkan pengamanan yang diberikan semaksimal mungkin Dengan menerjunkan 250 personil gabungan Setiap yang memasuki gereja sesuai SOP akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu Begitu juga selama ibadah hingga selesai dilakukan pengawasan dan penjagaan agar ibadah husu Kami berdasarkan Kirka Intel Ada beberapa kerawanan kami perkuat di pasukan di sana Patroli tetap kita tingkatkan Kami ingin memberikan kenyamanan pada masyarakat Khususnya umat Kristiani Ibadahnya lancar Wilayahnya kondusif Insya Allah seperti itu Untuk tiap gereja Kami juga sudah plotting anggota tersebar di sana Polres Oke juga mensiagakan 5 pos PAM pada Natal dan Tahun Baru Agar para pemudik yang ingin merayakan Nataru bisa aman dan jaman Dari Ogun Kumri Ilir, Fitri Adi, Aijus, melaporkan